Mantan penyidik KPK, Novel Basvedan menanggapi terkait rencana Kapolri mengangkat 57 ex-pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN Polri. Novel mengapresiasi rencana tersebut sekaligus suatu kesempatan untuk membantah stigma dari Ketua KPK Firly Bahuri terkait pemberhentian pegawai. Dikutip dari Tribun Jakarta.com pada Jumat 1 Oktober 2021, Novel menjelaskan apa yang disampaikan Kapolri, bukan sekadar tawaran. Untuk itu, ia dan kawan-kawannya yang diperhentikan akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Ia berujar tawaran tersebut sebagai suatu panggilan dari negara agar dirinya dan kawan-kawannya berkontribusi demi kebaikan dan kemaslahatan publik. Diinformasikan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio berencana akan memanggil 57 pegawai yang diperhentikan KPK. Mereka akan diajak berkomunikasi terkait rencana pengangkatan menjadi ASN Polri. Namun sebelum itu, asisten Kapolri bidang SDM Irjen Pol Wahyu Widada akan bertemu dengan Badan Kepegawaian Negara atau PKN untuk berbicara mekanisme pengangkatan menjadi ASN Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!